Apa yang ada di benak kita sewaktu mendengar caleg kalah? Tekor? Jatuh miskin? Bahkan gangguan jiwa? Yes, itulah faktanya. Bukan rahasia umum lagi. Welcome to All In, with me, All In. Proses pemenangan seorang caleg seringkali melalui berbagai daya upaya yang mencengangkan. Mulai dari cetak atribut membosankan dan gitu-gitu aja, bikin konten bombastis sampai menyentuh hal-hal mistis. Segala keanehan dan jungkir balik upaya pemenangan oknum caleg macam itu seringkali disebabkan adanya pola pikir dan pemahaman menjadikan pemilihan legislatif untuk mengeruk untungan pribadi melalui hak gaji dan tunjangan. Sekian miliar menjadi harapan besar di benak mereka. Pilek jadi semacam ajang perjudian. Namun, itu semua membutuhkan modal yang besar pula. Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, yaitu Ajib Hamdani, memperkirakan perputaran uang di tahun pemilu bisa mencapai lebih dari 50 triliun rupiah. Jika kita asumsikan untuk calon legislatif atau caleg DPR RI saja bisa mencapai lebih dari 580 kursi. Sementara di prediksi aja, ada lebih dari 9.000 caleg yang berkompetisi. Maka, kalau belanja per caleg rata-rata 1 miliar rupiah, maka akan ada perputaran uang sebanyak 9 triliun rupiah. Selanjutnya, caleg DPRD Provinsi. Ada 37 provinsi dengan jumlah DPRD lebih dari 3.000 kursi. Perputaran uangnya bisa mencapai 24 triliun rupiah. Kalau asumsi belanja rata-rata 500 juta rupiah. Gila kan? Duit semua itu. Sayangnya, besaran modal yang digelontorkan itu nggak berdampak apa-apa buat kebaikan kita. Atribu caleg ujung-ujungnya jadi keset, terbuang percuma. Proses silaturahmi seringnya basah-basi. Udah kepilih dan menang, yakin bakal turun ke masyarakat lagi. Padahal kan, ya kita semua rata-rata sudah melek internet. Tapi nggak ada satupun dari caleg yang gue temuin itu, nyantumin rekam jejak pemikiran dan sumbang sihnya buat masyarakat banyak. Gue sampai-sampai berangan-angan. Kapan ya kita punya caleg yang juga menulis buku tentang keresahan dan pemikirannya buat negara? Ya, mendingan bagi-bagi buku kan daripada stiker jelek. Bagi-bagi kartu nama, yakin bakal diangkat dan dilayanin kayak telepon dari pacar. Giliran ada yang konten, ya gitu-gitu aja. Turun ke masyarakat bareng partai kebanggaannya sambil pakai template. Halo ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, anak muda semuanya. Pilih saya ya, saya akan terus menyuarakan kepentingan rakyat. Rakyat yang mana sih? Rakyat yang ada di akte keluarga sendiri. Belum ada nih, satupun gue ketemuin caleg yang viral ngomongin beberapa sistem dan regulasi kita. Apa yang mesti dimenahi dari sistem tersebut dan tawaran solusi ke depannya? Padahal itu loh, yang dibutuhkan sebagai figur representatif. Fenomena tahunan musim pemilu yang udah akrab di telinga yang satu ini, gak kalah anehnya. Yah, fenomena perdukunan caleg. Gue pribadi melihat praktik pengobatan tradisional itu niscaya ada ya. Bahkan sudah mengisi sejarah panjang sejak zaman kerajaan Nusantara. Kita pun akrab dengan istilah dukun beranak, mantri sunat, atau tabib-tabib. Well, di jaman modern malah muncul dukun caleg. Diris banget ya. Padahal proses representatif anggota dewan hari ini udah gak kayak ratusan tahun lalu loh. Yang kemana-mana naik kuda, keluar masuk hutan, dan nenteng pusaka kemana-mana. Modal utama caleg itu pengetahuan ilminya. Bukan malah kelenik nulu. Dan apalagi meneror lawan politiknya. Dalam salah satu wawancara Helmi Yahya bersama Om Hao, ia mengakui pernah dikirim teluh. Do you know what is teluh? Teluh itu semacam santet. Bahkan sebelumnya, Helmi Yahya juga termasuk salah satu yang tidak begitu percaya kalau praktik macam itu masih ada. Ia bercerita suatu saat ia tidur di salah satu kamar dengan dikelilingi oleh pengawalan dari pihak keamanan kerabat terpercayanya. Ia terperanjat bukan main saat mendapati silet yang bertebaran di sekitar kakinya. Gila ya? Serem banget kan? Well, seluruh sindrom kanehan yang menuju ke arah kegilaan itu akan semakin parah kalau caleg tersebut mesti menghadapi kenyataan pahit berupa kekalahan. Sejumlah RSJ telah bersiap mengerahkan tenaga medisnya untuk memberikan layanan bagi para caleg yang kalah. Dalam keterangan tertulis, dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI Prof. Ari Fahri Alsyam menjelaskan, sakit jiwa bisa ringan, misalnya depresi sampai berat atau psikosis akut. Kecewaan pasti dialami oleh sebagian mereka yang gagal di pemilu. Karena itu, RSUD dan RSJ juga sudah mengantisipasi lonjakan pasien gangguan jiwa setelah pemilu ini. Sebab tercatat ada 245.106 caleg yang akan bertarung di pemilu 2024. Menariknya, dari data di KPU adalah tercatat 3.000 caleg yang mengaku tidak punya atau belum punya pekerjaan. Data juga menunjukkan caleg kalah dengan gangguan jiwa ringan cenderung mengalami sensasi ketagihan. Yang beranggapan bahwa kekalahannya hanya kemenangan yang tertunda. Well, kalian sendiri gimana nih menyingkapi fenomena caleg-caleg aneh yang kalah? Apakah salah satunya adalah kerabat kalian? Eits, jangan sampai kalian jadi salah satunya ya. Tetap jaga kewarasan, oke? Terima kasih telah menonton!